Kurang raksasa Mio, wah bagus sekali ya kak Iya bagus sekali, lihat itu Mio, perutnya Mio, wah besar sekali Wah sudah lahir Mio, sudah lahir Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Hara Hari ini kita mau main game Sakura ya Mio ayo cepat buruan makan Mio Kakak dari tadi buru-buru banget sih, emangnya ada apa kak? Hari ini? Kenapa kak? Putri Duyung mau melahirkan Mio Hah? Putri Duyung hijau mau melahirkan ya kak? Iya iya, wah Mio senang sekali kak, berarti kita langsung ke bikini bottom ya kak Bukan Mio, bukan disitu tempatnya sekarang Hah? Udah pindah ya kak? Mereka ada tempat tinggal sementara Mio, soalnya kemarin disana kan berbahaya sekali Mio Oh iya kak, kan sudah ketahuan sama dokter bajak laut ya kak Ayo Mio, buruan Mio, tunggu kak Wah kak Yuta buru-buru sekali sih, iya Mio, aku mau cepat-cepat sampai disana Mio Wah Mio juga gak sabar nih, pengen lihat anak-anaknya, pasti lucu sekali Aku juga sudah pesan tempat baby Wah itu dia tempatnya Mio, wah keren sekali Itu kerang raksasa ya kak? Iya itu kerang raksasa Mio, wah bagus sekali ya kak Iya bagus sekali, ayo-ayo kita cepat lihat kesana Mio Wah emangnya ini tempat siapa ya? Ini sepertinya mereka dipinjamkan putri kerajaan lain Mio Putri duyung kerajaan lain ya kak? Iya putri duyung kerajaan lain, ayo coba kita masuk kesana Oh iya, tadi aku ada pesan tempat baby loh Nanti tempat babynya bakal datang Mio Kakak udah kasih hadiah ya? Iya aku udah kasih hadiah, ayo-ayo buruan naik Naiknya dari mana ya? Eh sepertinya dari sana, ayo kita naik kesana Wah aku sudah tidak sabar nih, putri duyung Jessica ada gak ya? Wah Mio sudah tidak sabar kak, kira-kira sudah lahiran belum ya? Wah aku juga gak tau nih Mio, ayo buruan Kak putri duyung purple, halo Halo Yuta, kira-kira putri duyung hijau sudah lahiran belum? Belum-belum, ayo masuk Wah belum lahiran Mio, ayo-ayo buruan Mio Wah tunggu-tunggu Itu dia, disana dia tempatnya Wah lihat itu Mio, perutnya Mio Wah besar sekali Kakak, kak putri duyung merah, kapan lahirannya? Mungkin sebentar lagi, tunggu aja Wah perutnya besar sekali Perutnya bisa meledak gak ya? Gak mungkin deh kak Eh kira-kira kenapa bisa sebesar itu? Emangnya isinya banyak sekali ya? Iya isinya banyak sekali Wah putri duyung kalau hamil perutnya sebesar itu ya? Iya kalau hamil perutnya bisa sebesar ini Wah aku kira perutnya bisa meledak Wah ngeri sekali Mio, kalau kamu nanti hamil perutmu bisa sebesar itu loh Mio Ah gak mungkin kak Iya perutmu bisa sebesar itu Mengerikan sekali kan bisa meledak Mio Ah kak Yuta Mio jadi takut mau hamil kak Mio jangan takut Mio Itu biasa Dan tidak bisa meledak Mio Kan kak Yuta tidak bisa meledak kak Bisa Mio, bisa Kalau kamu yang hamil bisa meledak Mio Soalnya kalau kamu hamil kan kembarnya bisa sampai kembar 7 Mio Ah enggak, gak bisa Bisa Mio, bisa Kalau gitu ayo kita tunggu Mio Aku sudah tidak sabar lagi nih Mio Iya kak Mio juga Aku mau putri duyung Aku tahu kamu sudah hamil Dan anakmu nanti akan jadi milikku Aku tahu Bidan yang akan menangani anakmu Sudah aku culik dan sudah pingsan Aku nanti mau menyamar Aku akan menculik anak-anaknya Anak-anaknya akan jadi milikku Dan aku akan menukarnya untuk ramuan kaki Wah gimana kak, gimana Sepertinya sudah mulai mulas-mulas Aku sakit, sakit tolong Iya kak, sepertinya sudah kesakitan sekali ya kak Iya nih, sepertinya sudah mau melahirkan Waduh gawat-gawat nih Oh ngomong-ngomong kak Emangnya bidannya dimana kak Lagi dipanggil sama putri duyung Jessica Oh iya, putri duyung Jessica Lagi pergi ya kak Iya, dia lagi panggil bidannya Wah gimana nih Nanti kalau gak sempat gimana kak Sempat kok, sempat Ini kan butuh proses juga Yuta Wah gimana nih, aku sudah gak sabar lagi Sepertinya sudah kesakitan sekali ya Mio Sakit, sakit Wah sakitnya itu sepertinya sebentar-sebentar datang kak Wah gimana ini, gimana Wah apa keburu nih Eh Yuta, tenang aja Yuta Aku yang gak sabar nih Mio Iya, kenapa kakak yang jadi gak sabar sih Iya nih, aku tidak sabar lagi Aku pengen lihat anak-anaknya Coba lihat kesana, kira-kira sudah mau datang belum ya Eh sepertinya belum lah kak Aku mau lihat dulu Aku mau cepat-cepat bilang kalau ini sudah mau melahirkan Wah kak Yuta sudah gak sabar sekali ya Belum datang Mio, belum ada tanda-tanda datang bidannya Mio Kenapa bisa lama sekali sih Emangnya perjalanannya jauh banget ya Aku aja bisa duluan sampai Eh jangan-jangan ada terjadi apa-apa Mio Hah, apa mungkin Iya jangan-jangan ada terjadi apa-apa Coba aku bilang dulu deh sama putri doyung merah Kak Mermaid Merah Jangan-jangan ada terjadi sesuatu di jalan gak ya Hah, terjadi sesuatu di jalan Iya kak, soalnya belum sampai-sampai Aku sudah mau lahiran Aku sudah mau lahir Wah kakak bayinya sudah mau lahir kak Gimana ini, gimana ini Ah iya, sepertinya sudah mau lahir nih Wah kak Yuta gimana nih Gimana, gimana, bidannya belum datang Wah gawat, gawat Eh, akhirnya ini giliranku Aku akan menyamar jadi bidan Dan akhirnya putri doyung itu akan jadi milikku Ini dia jalannya Hai, aku bidannya Wah bidan sudah datang ya Iya nih, aku mau masuk dulu ya Dimana nih, yang hamil Wah kak bidannya sudah datang Disini, disini, disini yang mau lahiran Wah sudah mau lahiran ya Iya sudah mau lahiran Wah datang tepat waktu nih bidannya Ayo, tarik nafas Buang nafas Tarik nafas Wah Mio, aku deg-degan nih Mio Gimana nih Mio Apa sudah mau lahir Mio Sabar kak, sabar Wah gimana nih, kita tunggu disini aja deh Aku takut nanti mengganggu Tarik nafas Buang nafas Ngomong-ngomong putri doyung Jessica dimana Kenapa bidannya hanya sendiri ya Mungkin dia buru-buru kak Jadinya dia duluan datang Oh gitu Waduh gimana nih ya Kira-kira yang lahir duluan Yang cewek atau yang cowok ya Mio Ayo, ayo Buang nafas Tarik nafas Aku dari tadi sudah buang nafas Tarik nafas Gimana nih, saget terus bidan Gimana Harus tarik nafas Buang nafas Ayo, ayo Kamu bisa, ayo Ini udah nampak rambutnya nih Nampak rambutnya warna hijau Wah Kamu bisa, kamu bisa Ayo, ayo Wah, sudah lahir Mio Sudah lahir Warna hijau Mio Wah, warna hijau Iya Wah, ini mermaid hijau Mio Bayi mermaid hijau Iya, bayi mermaid hijau Wah, keren sekali ya Akhirnya bayi pertama sudah lahir Iya, ini bayi yang pertama Warna hijau Cantik sekali hijaunya Kita mau taruh sebelah sini aja ya Mio Mulai dari yang ujung sini Iya Kira-kira baby bednya cukup gak ya Baby bednya kalau gak cukup Nanti aku pesan lagi deh Wah, ternyata baby bednya muat ya Cocok ya Mio Iya, cocok sekali Ternyata baby bed manusia Cocok juga ya Untuk baby mermaid Nah, kalau gitu kita lihat lagi Mio Kira-kira warna apa ya Wah Mio, yang kedua sudah lahir Mio Sudah lahir Wah, bayi perempuan Iya, baby mermaid perempuan Dan warnanya sama dengan bajuku Cantik sekali ya Warnanya warna pink Warna pink keungu-unguan gitu ya kak Iya Nah, kita taruh sebelah sini Taruh di sebelahnya Wah, kamu lucu sekali Yang ini rambutnya sama dengan mamanya Oh iya, sama dengan mamanya Ikat dua ya Iya, ikat dua Lucu sekali ya Kira-kira yang ketiga bayinya Perempuan atau laki-laki ya Mio Kali ini warna apa ya kak? Iya, warna apa ya Wah, penasaran sekali nih Nah, yang ini bayi mermaid yang ketiga Bayinya perempuan Warnanya warna biru kak Wah, iya warna biru Sama dengan baju kamu Mio Ah iya, sama dengan bajuku Wah, cantik sekali Yang ini ikat satu Oh iya kak Yang ini mau taruh di sebelah mana kak? Kamu taruh aja di tempatnya nomor tiga Yang di sebelah nomor dua itu Mio Oh, taruh di sana ya Iya, iya taruh di sebelah situ Yang ini lucu sekali ya Ikatnya ikat satu Dan warnanya juga Mio suka banget kak Iya Mio, imut sekali ya Wah, Mio jadi senang kak Mio baru pertama kalinya Gendong bayi mermaid yang baru lahir Iya, sama aku juga Kira-kira yang berikutnya nanti Bayi perempuan atau bayi laki-laki ya Mio Eh, kira-kira warna apa ya kak? Iya, kira-kira warna apa ya Wah, aku sudah tidak sabar lagi nih Mau tunggu yang nomor empat Ayo, ayo kita lihat kak Wah, Mio, Mio Akhirnya laki-laki Mio Wah kak, mermaid laki-laki ya Iya Mio, ini yang laki-laki Akhirnya aku baru pertama kali lihat Ada mermaid yang laki-laki Mio Eh, iya sama Dan yang kali ini warnanya warna kuning ya Iya, warnanya warna kuning Ayo, ayo kita taruh di sana Dan akhirnya yang nomor empat adalah Bayi mermaid laki-laki Wah, selamat Kamu adalah bayi laki-laki yang pertama Jangan-jangan nanti kamu akan jadi raja duyung Wah, keren sekali Ayo sini kak Nah, ini yang kelima Wah, cantik sekali Yang ini warna orange Yuhu, cantik sekali Mio suka sama yang ini kak Ini cantik sekali Ini bayinya perempuan lagi Wah, perempuan lagi ya Iya, ternyata banyak yang perempuan ya Mio Iya, iya Mio taruh di sebelah sini ya kak Iya, taruh aja di sebelah situ Mio Nah, akhirnya bayinya sudah lahir lima Iya, sudah lahir lima nih Kira-kira yang bayi perempuan nanti ada berapa ya Dan bayi laki-laki ada berapa ya Wah, bayinya dari tadi warna-warni ya Iya, warna-warni Ayo, ayo kita coba lihat lagi Nah, yang kali ini warna apa Mio? Yuhu, yang ke-enam warna merah Wah, cantik sekali Kamu cute sekali sih Iya, warna merah Nah, ini yang ke-7 dan ke-8 Mio Yang ini laki-laki Iya, akhirnya laki-laki ya kak Iya, ini laki-laki Yang ke-7 dan ke-8 Dan lihat itu Perutnya makin mengecil ya Iya, perutnya makin mengecil Wah, ternyata sudah mulai berkurang nih Kira-kira ada isi berapa lagi ya Tempatnya tinggal dua nih Ayo kita taruh sebelah sini Mio Iya, iya Kita taruh sebelah sini Nah, ini dia Yang ke-9 dan ke-10 Wah, ini yang ke-9 Laki-laki dan yang ke-10 Ini cewek kak Iya Nah, sekarang perutnya udah mulai menggempes Kira-kira masih ada lagi gak isinya ya Isinya sudah tidak ada lagi Hah, isinya sudah tidak ada lagi ya Iya, ini sudah terakhir Dan sudah penghabisan Wah, ternyata sudah habis Mio Tapi kenapa perutnya sepertinya masih ada isi ya Iya, memang gitu Gak bisa langsung kempes Oh gitu Yaudah Mio Kalau gitu kita taruh di tempatnya ya Mio Dan ternyata tempatnya cukup Mio Wah, iya Tempatnya pas ya Iya, tempatnya pas Wah, ternyata bayi laki-lakinya Ada empat ya Iya, bayi perempuannya ada enam Wah, asik-asik Akhirnya bayinya sudah lahir semua Wah, lihat itu Mio Warna-warni Wah, iya kak Mio paling suka sama yang warna kuning dan warna biru Aku juga suka Mio Aku suka semuanya Wah, keren sekali ya Akhirnya kita bisa lihat bayi-bayi putri duyung ya Iya, kita lihat bayi-bayi putri duyung Wah, untung aja tidak telat tadi datangnya Mio, gimana kalau kita ajak bayi putri duyungnya untuk jalan-jalan Mio Emangnya boleh kak? Ayo kita minta izin dulu Kita minta izin sama mamanya Iya, iya, ayo kita minta izin Mama putri duyung, kira-kira kami boleh pinjam baby-nya nggak? Ah, boleh Wah, boleh Mio Kita boleh bawa jalan-jalan Kalian mau bawa jalan-jalan kemana sih? Aku cuma mau pinjam dua aja Aku mau lihat dulu Wah, bayinya cantik-cantik sekali ya Aku mau culik yang mana ya? Mio, Mio Bayi mermaid-nya nangis terus Mio Gimana ini? Iya, dia nangis terus Gimana ya? Tapi kan, kamu bidan Kenapa kamu nggak tahu? Aku juga bingung Kalau di manusia Supaya baby-nya tenang Biasa kami kasih empeng Hah? Empeng? Iya, empeng Kalau gitu gimana Kalau aku pergi ambilkan empengnya Biar aku belikan aja Oh iya, kak Gimana kalau kita belikan aja ya? Iya, supaya mereka tenang Kita kasih mereka empeng ya Nah, Mio Kamu tunggu di sini aja Biar aku aja yang pergi beli ya Aku cepat-cepat pergi Dan aku akan cepat-cepat kembali Oke, oke, kak Nah, aku sudah datang Aku sudah bawa nih empengnya Aku sudah bawa empengnya satu lusin Wah, kakak Banyak sekali sih belinya Dan cepat sekali Iya nih, aku cepat-cepat nih Nah, ini dia yang namanya empeng Ah, itu yang namanya empengnya Iya, iya Ini yang namanya empeng Masa bidan nggak tahu sih Aku kan bidan putri duyung Mana aku tahu Oh iya ya Nah, kalau gitu Aku kasih mereka ya Ayo, Mio Kita kasih Mio Iya, iya Ayo kita kasih Aku kasih dari yang warna hijau ini deh Kamu mau empeng nggak? Ini enak loh Nah, gimana-gimana? Mio, lihat Mio Dia diam Mio Iya, iya dia diam Nah, sudah dua baby Aku akan masukkan ke mulut mereka masing-masing ya Iya, kak Ketiga Terus ini keempat Lalu yang kelima Dan yang keenam Nah, kamu cantik sekali Yang ketujuh Yang kedelapan Dan yang kesembilan Mio, Mio Ini kamu mau nggak kompennya Mio? Ini aku sisakan buat kamu Mio Ah, enggak-enggak Kasih bayinya aja, kak Ini deh untuk kamu Mio Lihat ini Kompengnya yang paling besar Mio Ya, kak Yuta Untuk kak Yuta aja deh Nah, bayinya sudah tenang ya Ah, iya Sudah tenang semua ya Wah, keren sekali Iya, ternyata empeng ini Ampu banget ya Baik untuk manusia Ataupun untuk mermaid Nah, empengnya masih ada sisa nih Sisanya buat kamu ya Mio Ah, enggak-enggak Buat kak Yuta aja Aku akan kasih ke Kamu aja deh Mio Yay, Mio, Mio Kamu ngempeng Mio Mio bisa ngempeng Ah, kak Yuta Kak Yuta ini suka banget deh Kerjain Mio Ah, keren sekali Mio Lihat Kamu pakai empeng Mio Dan kamu masih bayi Udah Mio lepaskan kak Ah, Mio kan nggak apa-apa Mio Nggak ada yang lihat juga pun Ah, gimana-gimana Ayo kita ajak bayinya jalan-jalan Oh, iya Kita mau ajak bayinya jalan-jalan ya Iya Biar mereka rasakan Sinar matahari Kan bagus ya Mio Iya kak Bagus loh Aku mau ambil yang Ah, salah Bukan ambil yang ini Aku mau ambil yang warna kuning ini Nah, iya Yang itu cantik kak Dan kita mau yang mana ya Gimana kalau yang warna merah Oh, iya Yang warna merah itu juga cantik Aku suka lihat mukanya Nah, ini-ini Ayo kita bawa jalan-jalan Kita mau gendong gini aja ya kak Kita bawa pakai stroller Hah? Stroller kak? Iya, tadi aku ada bawa stroller loh Hah? Kakak ada bawa stroller ya? Iya, tapi satu aja Nah, ayo kita pakai stroller itu aja Mio Ah, iya deh kak Ayo kita jalan-jalan Ayo Mio, ayo Ini dia strollernya Ayo kita jalan-jalan sekarang Iya, iya Ayo kita jalan-jalan sekarang Nah, Mio Ya ampun Kenapa kamu yang naik strollernya Mio? Ah, bukan Mio ya kak Iya, bukan kamu Baby-nya Mio Baby-nya Oh, baby-nya ya kak Hmm, kakak Mio kira Mio Oh, ya ampun Mio Kenapa kamu? Lihat ini Keren sekali kan? Bayinya, nestroller Dan satu lagi Aku pegang di sini Mio Wah, hati-hati jatuh kak Enggak, enggak jatuh Ayo kita turun Mio Kita main ke pantai sebelah situ ya Iya, iya Ayo kita main ke pantai sebelah situ Kita bawa dua Hati-hati Jangan sampai hilang Nanti mamanya marah Iya kak Ayo kita pergi jalan-jalan Nah, dekat-dekat sini aja Jangan jauh-jauh Iya, jangan jauh-jauh Kita dekat-dekat sini aja ya Gimana, gimana Enak kan Langsung kena sinar matahari Apa sih? Dia bilang apa sih Mio? Nggak tahu kak Tapi kenapa dia bisa langsung bicara ya kak? Oh iya Ternyata bayi putri doyong Sepertinya pertumbuhannya lebih cepat ya Mio Bisa jadi kak Nah, ayo kita jalan-jalan lagi Iya, iya Ayo kita jalan-jalan lagi Nah, anak-anak itu sudah pergi Dan sekarang inilah saatnya Aku mau culik bayi putri doyongnya Aku akan menukarkannya Keramuan kaki Nah, aku pilih yang kamu aja ya Nah, kamu manis sekali Ayo Kamu ikut aku ya Mamanya lagi sakit Dan tidak ada yang mengawasi bayi-bayi ini Mereka kira aku adalah bidang yang sebenarnya Kamu ikut aku ya Nah, ada anak-anak itu di sana Semoga mereka tidak lihat aku Nah Mio, ayo kita segera kembali Mio Jangan lama-lama Nanti mamanya marah Iya, iya kak Mio, Mio Kamu lihat di sebelah sana Mio Ada apa kak? Coba kita lihat lagi Kayaknya ada yang berenang Mio Hah? Ada yang berenang ya kak? Iya Mio, Mio Lihat itu Mio Wah Mio, itu kan bidang tadi Mio Kenapa dia bawa bayi putri duyung Mio? Hah? Dia bawa bayi putri duyung? Iya, kenapa dia bisa bawa bayi putri duyung? Emangnya mamanya kasih dia dibawa pergi jauh-jauh ya Mio? Hah? Mana mungkin kak? Tapi bidang itu aneh sekali loh Mio Dia agak bingung-bingung gitu Dan dia tidak tahu cara menenangkan bayi Sepertinya ini mencerigakan sekali Dan kak Jessica juga belum kembali Aku akan melihat sebelah sana Mio Hati-hati kak Shh Mio, aku akan mengawasi dia Kamu jaga mereka ya Mio Aku senang sekali Sebentar lagi aku akan mendapat ramuan kaki Aku akan menukarkan anak putri duyung ini Dan aku akan bebas berada di dunia manusia Itulah impianku Kamu baik-baik disini ya Aku akan segera membawamu ke tempat yang lebih baik Bayi putri duyung yang lucu Kamu pintar sekali Tidak nangis Wah, bidang itu berunang makin jauh Dan dia bawa bayi mermaidnya makin jauh nih ke sana Gimana nih, gimana Ah, apa aku harus berunang ke sana ya Baiklah, aku akan berunang ke sana Untung aja aku sudah minta Rice ball ajaibnya Kate Butler Jadi aku bisa bernafas dan berbicara dalam air Wah, bidang itu mencerigakan sekali Semoga dia belum jauh deh Semoga aku masih bisa menyelamatkan Baby mermaid itu Nah, gimana nih Apa aku harus panggil bantuan Kak Jessica, kamu di mana? Kenapa belum kembali? Oh, itu dia, itu dia Wah, itu dia bayi mermaidnya Akhirnya aku berhasil menculikmu Aku senang sekali Oh, bener-bener Ternyata bayi mermaidnya diculik Wah, gawat nih Gimana nih Kalau aku panggil bantuan sempat gak ya Atau aku pakai cara yang itu aja ya Nah, ini dia caranya Aku menemukan balok Dan aku akan memukulnya dari belakang Semoga aku berhasil kali ini Bayi mermaid yang malang Tunggu aku ya Aku akan diam-diam memukulnya dari belakang Kamu lihat saja Dasar nenek bidan jelek Nah, dia bingsan Aku berhasil, aku berhasil Dia bingsan Wah, aku keren sekali Ayo kita pulang, baby Kita berhasil, baby Akhirnya aku bisa menyelamatkanmu Wah, aku bisa memukul dia Keren sekali Akhirnya kita berhasil Wah, Kak Yuta Kakak berhasil, Kak Iya, iya Aku berhasil, Mio Lihat, Mio Ini baby putri duyungnya Aku berhasil mendapatkannya kembali Dan ternyata sepertinya Itu putri duyung jahat, Mio Hah? Putri duyung jahat ya, Kak Iya, dia menyemor jadi bidan, Mio Wah, ya ampun, Kak Mengerikan sekali ya Iya, akhirnya aku berhasil Menyelamatkan baby putri duyung ini, Mio Wah, Yuta Terima kasih ya Kamu telah membantu Menyelamatkan anakku Dan kamu juga memberikan aku hadiah Terima kasih Iya, sama-sama Wah, senang sekali ya Dan Kakak selamat ya, Kak Kakak mendapatkan 10 bayi kembar mermaid, Kak Eh, iya, Yuta Wah, senang sekali, Kak Dan bayinya sehat-sehat semua, Kak Halo, teman-teman Sampai disini dulu video hara Sampai jumpa di video selanjutnya ya Ingat like, komen, dan share ya Dadah Wah, aku senang sekali, Mio Kita bisa lihat putri duyung melahirkan Mio Iya, Kak Melahirkan bayi putri duyung kembar 10 ya, Kak Iyo Mio selamat menikmati